Hai kali ini kita sambung topik terdahulu bisa dibuka sebelum ini kita punya judul trik politik dia sebenarnya membuat bahasan pada topik apapun di channel ini antara lain tujuannya membangkitkan inspirasi merangsang saja khusus dalam topik trik politik terdahulu dan topik saat ini sekali lagi saya tekankan bahwa ini bukanlah mengajarkan perlaku politik yang salah menjadikan ini ajuan supaya kita tidak melakukan hal-hal ini kita diantaranya salah ya karena sejatinya politik itu mulia terjun ke politik praktis sama saja dengan kesiapan mewakafkan diri untuk berbuat baik lebih besar lagi untuk masyarakat yang lebih banyak tapi kan namanya perang itu semuanya juga melupakan kemanusiaan perang dan kematian itu kan identik Iya kalau perang panas kalau perang bersenjata memang demikian tapi ini kan perang politik perang dalam ranah yang berbeda tujuannya mungkin perang bersenjata dan perang politik sama saja untuk kebaikan ya tapi untuk tujuan kebaikan itu keduanya mempunyai ranah kebaikannya tersendiri menemak lawan demikian dan perang bersenjata mungkin jadi kebaikan dalam konteksnya dalam politik praktis lain lagi maka sekali lagi semua strategi yang akan saya kemukakan nantinya jangan ditelan seuturnya disaring dulu mana yang sesuai dengan asas dan etik politik kesalahan berpikir kita hari ini kan enggak ada kawan dan lawan sejati dalam politik dah ada dalam politik itu ada namanya kawan sejati ada namanya lawan sejati ya silahkan dibuka topik kita terdahulu di channel ini kalau dalam topik ini ada banyak kata lawan kita sebut maka itu karena keterbatasan perbenaharaan kata saja ya lawan ini dalam ternak kutip ya istilahnya mungkin bisa jadi pakai kata pater politik saingan atau metropolit atau apa ya Oke sebelumnya barangkali tips ini berguna sebelum terjun ke arena kontestasi lihatlah siapa dirimu dan siapa lawan kita kenali dulu saya kalau tidak mengkaji diri mungkin tahun lalu sudah nyalonin gubernur tapi melihat lawannya tangguh-tangguh saya nggak ada apa-apanya Oke kita mulai ini mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman yang akan mengikuti kontes politik jadi nggak mesti ini nanti dikata bagus atau cocok ya kalau ada yang mau dicoba ya silahkan ya itu baik dan bisa dibenarkan sekali lagi ini semoga menjadi rangsangan untuk berinspirasi saja Oke strategi ya pengejauhan tahan dari strategi ini nantinya disebut dengan taktik atau trik ya di sebagus apapun strateginya kalau masih kesulitan bagaimana menjalankannya bingung taktiknya maka gagal juga nantinya yang pertama jika bisa membuat pertandingan hiburan ciptakanlah lawan maksud saya begini ini butuh perencanaan secara masif ya membuat dominasi politik dirancang nanti siapa saja yang akan dijadikan lawan ini nggak bisa serta-merta kan nggak bisa dalam satu dua bulan perencanaan ini kontestasi sekedar menjalankan mekanisme nantinya tahun lalu ada calon kepala desa tak tunggal ya teman saya karena mungkin dia disukai dan segani walaupun muda maka nggak ada yang mau jadi lawannya nah maka kemudian yang jadi lawannya supirnya Iya lawan pura-pura aja ya daripada nanti yang muncul lawan asli gerakannya asli bisa berbahaya selanjutnya jika bisa menawan panglima lawan tawanlah daripada capek-capek kalau memungkinkan ketua tim seselawan bisa kita ajak bersama maka kita lakukan ajak dia rayu dia dengan secara yang elegan dalam politik agak masalah ya tetap dikubur lawan secara lahirianya ini jika terlanjur kontestasi sudah berjalan ya kalau kita sudah tidak bisa merancang skema strategis satu tadi ya untuk kali ini juga bisa dilakukan perencanaan sebelum kontestasi ya lebih bagus lagi kan jadi sebelum kontestasi berjalan buatlah pemetaan perencanaan tim ya jadilah nanti seperti agen tenaga kerja supaya nanti lawan-lawan yang muncul memakai kader-kader binaan kita ini sangat menguntungkan kalau panglimanya adalah orang kita jika ini bagus baik dan atau benar maka silakan diaplikasikan jika salah maka semoga jadi inspirasi untuk mencari strategi serupa tapi bisa dibenarkan berikutnya fitnah diri sendiri ya gak apa-apa tim kita bikin meme misalnya untuk menghina kita yang bikin rame nantikan menambah popularitas sisa lain publik menjadi simpati pada kita ya atau kalau anda pria upload misalkan foto dengan anak kita yang perempuan suruh tim ya kita publikasikan dengan narasi memfitnah misalnya yang menyebut kita selingkuh gitu kan nah ini biasanya spektakuler kan di ending kita buka bahwa itu adalah anak kita gitu oh ya jangan dipikir pria yang disandingkan dengan playboy selalu bernilai negatif loh dalam dinamika politik praktis hari ini sebagian dari sisi kejiwaan kita bahkan memandang itu sebagai kesejatihan pria ya maka kalau lawan kita berpoligami jangan dijadikan komunitas ya justru itu bisa memantul berbalik efek negatifnya jika ini bagus jika ini benar atau baik maka silakan diaplikasikan ya jika salah maka semoga jadi inspirasi untuk mencari strategi serupa tetapi bisa dibenarkan ya selanjutnya abaikan daerah atau basis kekuatan kekuasaan lawan kuasai tetangganya lawan kita diketahui memiliki elektabilitas yang bagus di zona A misalnya ya maka kuasai zona C atau D lebih bagus lagi zona B ya yang sangat dekat dengan zona A nah ketika zona B sebagai zona tetangga A ini mampu kita kuasai maka bisa jadi asapnya mengepulan itu nanti selanjutnya akan bisa diolah menjadi opini publik ya untuk mempengaruhi konstituen yang berada di zona A atau konstituen kita di zona B bisa jadi mengajak orang di zona A ya dan lain-lain nilai plusnya jika ini bagus baik dan benar maka silakan di aplikasikan jika salah maka semoga jadi inspirasi untuk mencari strategi serupa tapi bisa dibenarkan ya kemudian pinjam tangan orang lain untuk menusuk hari ini kan kita banyak melihat itu ya karena lawan kita sebenarnya sehari-hari baik dengan kita sebagai manusia kita juga ada rasa enak kalau tampak berniat memanahnya maka bisa kita provokasi lawan kita yang lainnya misal dalam kontestasi ada tiga kandidat ABC misal calon A adalah kita calon B dianggap saingan terberat kita maka ajaklah di calon C untuk membunuh calon B yakinkan si C bahwa si B adalah calon kuat untuk pemenang dan bila perlu kita sebut saja bahwa kita lebih setuju jika yang menang adalah C maka itu jadi spirit bagi si C untuk menjaga alasi B sebelum pertandingan dimulai buatlah seolah antara kita dan si C punya tujuan sama mengalahkan si B dan kita menjadi pelengkap saja dan kita menjadi pihak yang merusak suara si B gitu ya sehingga nanti si C merasa ya saya didukung oleh si A dan saya akan menang jadi dengan cara ini lawan kita si B akan dijegal oleh si C padahal si B ini adalah orang yang sangat kuat kita mengandalkan si C untuk penambah daya dobra kita mengikis suaranya ya dalam upaya itu si C banyak keluar tenaga nantinya pasti keluar energi ya sementara kita fokus dalam pembetahan kantung suara nah calon B juga menjadi kacau pergerakannya karena diganggu oleh si C nah di saat demikian perlahan basis C atau si B kita pikis Oke jika ini bagus baik dan benar maka silahkan diaplikasikan jika salah maka semoga jadi inspirasi untuk mencari strategi serupa tapi bisa dibenarkan kemudian yang selanjutnya yang keenam kagetkan konstituen dengan kemampuan istimewa selama ini misalnya publik melihat kita sebagai pebisnis sebagai pengusaha maka sesekali bikin orasi bertutpik istimewa ya di luar kewirausahaan biasanya kan orang berpikir kalau pengusaha itu ah dia nggak akan ngerti ini karena dia fokus pada dunia usaha kita bikin konstituen ya publik kaget dengan kemampuan istimewa kita di luar kewirausahaan enggak masalah kita minta bahannya pada staff ya apa yang akan kita ucapkan atau misalnya diulang enggak masalah kita minta bahan kepada staff kita apa yang akan kita ucapkan nanti di depan publik atau misalnya selama ini kita mengenalkan diri kita ini memakai baju serba hitam foto balikonya bawa cangkul penampilan kita juga secara fisik tidak terlalu gagah nah nah ini memang keidealan dari fisik kita misalkan ya maka bikin orang terpesona dengan gaya bahasa ini sebagai pelengkap kekurangan kita intonasi yang memukau ya catat hal ini khususnya untuk meruang image negatif yang sudah melekat ya jika ini bagus baik dan benar maka silakan di aplikasikan jika salah maka semoga menjadi inspirasi untuk mencari strategi serupa tapi bisa dibenarkan selanjutnya yang ketujuh perhatikan konstituen yang kabur ya jika ada pendukung kita yang berubah dukungannya segera analisa tidak apa penyebabnya pemicunya atau penariknya kemudiannya mengepal dalam saku ya jadi kepada lawan tak perlu memperlihatkan kebencian atau perselisihan secara psikologis bukan saja membuat lawan tidak tidak berpikir nantinya untuk memukul kita dari belakang tapi juga membuat lawan lebih membuka komunikasi kepada kita dalam komunikasi itu kita bisa memancingnya untuk mengungkap rahasia-rahasianya dibalik itu kita sendiri pada sudut lain justru meminjam tangan orang lain untuk menghantamnya ya jika ini bagus baik dan benar maka silakan diaplikasikan jika salah maka semoga jadi inspirasi untuk mencari strategi serupa tapi bisa dibenarkan ya misalnya yang kedelapan korbankan anak ya untuk mendapat kuda makan rumput sambil berjalan nggak masalah ya baju kita kotor misalkan di arena banjir nggak apa-apa satu mobil yang sudah nggak dipakai disembangkan untuk ambulan misalnya atau ada seorang politikis yang punya kolam renang untuk umum ya kolam waterbomb misalkan saat menghadapi konsistasi dia bikin event di sana buat diskon tiket juga ya suara nambah jadi uang juga masuk hebatnya jadi manfaatkan juga kegiatan yang kita lakukan sekecil apapun maksudnya tadi makan rumput sambil berjalan ini jadi saat makan di tempat umum saat surat tuhur ya di masjid misalkan dalam perjalanan atau saat membeli oleh-oleh di jalan saat isi bensin dipo misalkan manfaatkan itu untuk mensosialisasikan diri kesempatan itu raih untuk kepentingan politis jika ini bagus jika ini baik dan benar maka silakan di aplikasikan ajika salah maka semoga jadi inspirasi untuk mencari strategi serupa tapi bisa dibenarkan ya kemudian selanjutnya jatuhkan lawan setelah dia capek biasanya kan kita melihat ya politikus itu tertikam menjelang kontestasi ya maksudnya untuk komunitas politik ya mencetuhkan image dan cipranya bahkan kini banyak calon kepala daerah yang dilaporkan ke PK di saat injure time ya jika ini bagus jika ini baik jika ini benar maka silakan di aplikasikan jika salah maka semoga jadi inspirasi saja untuk mencari strategi serupa tapi bisa dibenarkan ya selanjutnya baik orang yang disingkirkan lawan dan buatlah sandiwara pemecatan pada tim kita mantan tim suksesnya lawan yang dipecat ajak bergabung dengan kita ya manfaatkan ini karena biasanya dia akan lebih loyal karena sakit hati nggak info-info tentang lawan dari dia sementara di pihak kita buatlah sandiwara pemecatan satu saja dari anggota tim kita ya mungkin lawan akan meraih orang yang kita pecat berusaha masuk ke kemulauan sebagai mata-mata jika ini bagus baik dan benar maka silakan di aplikasikan jika salah maka semoga jadi inspirasi untuk mencari strategi serupa tapi bisa dibenarkan kemudian manjakan mata-mata lawan bagaimana jika kita mengetahui ada mata-mata lawan masuk ke kebu kita nggak perlu diusir nggak perlu ditunjuk hidungnya biarkan dia nyaman dibalik itu arahkan si mata-mata musuh itu untuk melihat kita dari sisi lain mungkin nantinya dia memberi laporan kepada tuannya kepada lawan kita tidak atas data yang valid ya jika kita merasa kurang amunisi perlihatkan di depan si mata-mata musuh bahwa kita memiliki amunisi yang besar jika amunisi bagus di pihak kita maka perlihatkan di depan mata-mata nah lawan itu bahwa kita sangat minim amunisi nah jika ini bagus baik dan benar maka silakan di aplikasikan jika salah maka semoga jadi inspirasi untuk mencari strategi serupa tapi bisa dibenarkan ya selanjutnya kuatlah lawan meninggalkan manufur andalanya dan lukai kaki lawan nah ini misalnya lawan kita tiap kampanye bagi-bagi sembako gitu kan karena dia memiliki banyak amunisi hantam itu dengan opini negatif jadi namanya manufur atau bentuk taktik politik itu benar pun digambarkan sebagai bentuk kesalahan apalagi cara yang salah atau misal sebaliknya lawan kita kalau kampanye tidak pernah ngasih apapun kepada konstituen ya kecuali kertas visi dan misi maka bikin opini bahwa itu tidak bisa mengambil hati rakyat gitu kan supaya rakyat mengamini nantinya nah ini akan membuat lawan secara psikis juga terpukul berkurang rasa percaya dirinya atau jika lawan kita diketahui menghemat amunisi jadikan opini kita memancing lawan untuk memboroskan amunisi ya supaya nanti disatia mengeluarkan amunisi untuk bom tidak menjadi ledakan yang membahayakan lukai kaki lawan maksudnya kita jauhkan lawan kita dari energi pergerakannya ya misalkan ada calon bupati dari unsur pendidikan ini kemungkinan kan orang-orang yang berada di lingkungan pendidikan adalah pendukung dia basis dia maka buat rasivitas akademika itu menjauh bikin opini buat pemisah ya jika ini bagus baik dan benar maka silahkan diaplikasikan jika salah maka semoga jadi inspirasi untuk mencari strategi serupa tapi bisa dibenarkan selanjutnya berpindah tempat di malam hari maksud saya jangan terlalu mengekspos kegiatan politik andalan kita jangan mengekspos kekuatan utama kita amunisi dan juga orang-orang di belakang kita karena dengan begitu lawan akan mudah membaca ya lawan akan cari penetral dalam sepak bola juga akan begitu misalkan kita akan berhadapan dengan Malaysia ya Malaysia ini dilatih oleh pelatih dari Brazil misalnya kita tahu tipe pelatih Brazil itu misalnya menyerang gitu kan untuk menetralkan atau melawan tipe permainan seperti ini harus seperti apa nah begitu pun ketika kita memperlihatkan orang-orang di belakang kita konsultan konsultan kita atau misalkan amunisi dan kekuatan lainnya lawan akan mudah membaca dan membuat strategi untuk penetralnya ya kadang-kadang memang bagus untuk ditonton oleh konsituen ya tapi tidak baik efeknya jika lawan melihat semuanya makanya dalam pergerakan juga harus samar-samar saya katakan dalam hal ini berpindah tempat di malam hari ya apabila perlu kuasai skedul pergerakan lawan ini butuh mata-mata dalam hal ini sesekali harus membuat gerakan yang mengecoh ya tujuannya memancing lawan gerakan mengecoh ini misinya ya bukan untuk rayuan suara tapi sekadar membuat lawan berpikir bahwa fokus kita adalah pada daerah anu misalkan atau jika misi-misi lawan melihat kita itu punya perhatian pada kalangan anu misalkan ya di daerah A mayoritas penduduknya petani kita gak perlu menyual pertanian dalam visi dan misi ini nantinya akan membuat lawan menertawakan kita dipikir kita bodoh ya dipikir kita tidak membaca statistik gak masalah kita dianggap demikian oleh musuh tapi kita punya cara lain untuk mengambil hati konstituen ya harus diingat bahwa yang dipikirkan oleh konstituen itu oleh masyarakat banyak saat ini adalah kebutuhan saat ini ya jadi tujuan kita misalnya membabat para koruptor jika jadi presiden yang perlu kita memusuhi kalangan koruptor dengan banyak bicara itu di depan publik ya yang latarnya hetero di saat kampanye jangan memancing pihak malah pun untuk memusuhi atau membenci kita tapi begitu terpilih ya kita lakukan aksi itu koruptor diadili misalkan ingatlah masyarakat itu sekali lagi berpikirnya kebutuhan hari ini ya itu rumusnya dan itu bisa dikomunikasikan saat kita turun kampanye ke basis-basis jika ini bagus baik dan benar maka silahkan diaplikasikan jika salah maka semoga jadi inspirasi untuk mencari strategi serupa tapi bisa dibenarkan terima kasih